Kitab Ayub, Pasal 33 Sekarang Ayub, dengarkan aku. Dengarkan baik-baik yang kukatakan. Aku telah siap berbicara. Hatiku jujur, jadi aku mengatakan kata-kata yang jujur. Aku mengatakan kebenaran tentang yang kuketahui. Roh Allah menciptakan aku. Hidupku datang dari Allah yang Maha Kuasa. Ayub, dengarkan aku dan jika engkau dapat, jawablah aku. Persiapkan jawabanmu sehingga engkau dapat menjawab aku. Engkau dan aku sama di hadapan Allah. Allah memakai tanah liat membuat kita berdua. Jangan takut kepadaku, aku tidak memberatkanmu. Hai Ayub, aku mendengar yang engkau katakan. Engkau mengatakan, aku murni dan benar. Aku tidak melakukan yang salah. Aku tidak berdosa. Aku tidak melakukan yang salah. Tetapi Allah mempunyai alasan memperlakukan aku seperti musuh. Allah memasang rantai pada kakiku. Ia memperhatikan segala sesuatu yang kulakukan. Engkau salah tentang hal itu. Dan aku membuktikan engkau salah karena Allah lebih mengetahui daripada siapapun. Engkau berdebat dengan Allah. Engkau anggap Allah harus menerangkan segala sesuatu kepadamu. Mungkin Allah menerangkan yang dilakukannya. Mungkin dia berbicara dengan cara yang tidak dimengerti orang. Mungkin dia berbicara kepada orang dalam mimpi. Atau dalam penglihatan pada waktu malam. Ketika mereka tidur nyenyak. Kemudian mereka sangat takut ketika mereka mendengar tegurannya. Ia menegur orang supaya mereka berhenti melakukan yang salah dan berhenti dari kesombongannya. Allah menegur supaya ia dapat menyelamatkannya. Tidak pergi ke tempat orang mati. Ia melakukan itu untuk menyelamatkan orang dari kebinasaan. Atau siapa saja yang sakit di tempat tidur mungkin menderita hukuman dari Allah. Penyakit itu membuat semua tulangnya sakit. Mungkin teguran dari Allah. Jadi ia tidak dapat makan. Bahkan membenci makanan yang terbaik. Tubuhnya mungkin susut. Hingga ia menjadi kurus dan semua tulangnya menonjol. Orang itu mungkin sudah dekat sekali ke tempat kematian. Hidupnya sudah mendekati ajal. Mungkin satu dari ribuan malaikat Allah memperhatikan orang itu. Berbicara demi mereka dan mengatakan tentang yang baik yang dilakukannya. Mungkin malaikat itu baik terhadap dia dan berkata, Selamatkan orang itu dari tempat kematian. Aku telah menemukan jalan menebus hidupnya. Kemudian tubuh orang itu menjadi muda dan kuat lagi. Ia seperti ketika masih muda. Dia berdoa dan Allah menjawab doanya. Orang itu berseru dengan suka cita dan menyembah Allah. Ia hidup dengan sejahtera lagi. Kemudian dia mengaku kepada orang lain. Aku berdosa. Aku mengubah yang baik menjadi buruk. Tetapi Allah tidak memberi hukuman kepadaku sesuai dengan perbuatanku. Allah menyelamatkan jiwaku dari jalan ke tempat kematian. Sekarang aku dapat hidup senang lagi. Allah mungkin melakukan semua hal itu baginya beberapa kali. Allah melakukan itu untuk menegur dan menyelamatkan jiwanya dari kematian. sehingga mereka dapat senang dalam hidupnya. Jika tidak ada yang engkau katakan, dengarkanlah aku. Diamlah dan aku akan mengajarkan hikmat kepadamu.